musik selamat menikmati 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 tetep jalan jadi kita selaku orang tuanya mendorong Tapi kan memang katanya tadi kan itu juga merupakan Sesuatu PR ya Pak ya Kalau untuk memperkenalkan seni musik tradisional Seperti ini ya kan Pak itu PR Untuk Bapak gitu kan Yang memang sudah lama gitu Kenal dengan seni musik ini Seni tradisional seperti ini Nah bagaimana Kalau kepada generasi muda Itu agar mereka juga Tidak hanya Orang Kalimantan Selatan saja Yang ada tinggal disini tetapi juga di luar Daripada itu mereka juga ingin belajar Gitu loh Pak Kami kalau ada Mereka mau ingin belajar kami gak jadi masalah Kami siap Siap aja Asal mau Asal mau Mereka niat ya Pak Mereka niat mereka pengen belajar Mereka pengen tau Pak kalau untuk alat musik baburnya ini Susah gak sih Pak carinya disini Pak Susah juga Kami dari Banjarwasin ini ngambil Oh langsung dari Banjarmasin Ke Banjarmasin Oke Kalau di Samerinda Samerinda ada juga yang Di Tenggarung Tenggarung Oh Tenggarung Oh jadi ini langsung dibawa dari Banjar Iya Dibawa kesini gitu Pak Ini bikin sendiri alatnya atau bagaimana Ini gini Bu Ini keterunan ini Keterunan dari orang tua kami Orang tua dari orang tua kami ini Gak lebih dari 70 tahun Lama sekali Pak Lama betul Usia apa Pak? Saya sudah 66 Wah cuma beda 4 tahun ya Pak ya Lebih nih ratusan ini Oh Orang tua kami sudah Lama betul meninggal itu Sudah meninggal Kami lagi meneruskan ini Jadi hampir seratusan lah usianya Nah itu kami sayang betul ini Mungkin memang perbedaannya adalah Ketika zaman dahulu Babun ini Alat musik babun ini Memang sudah sangat terkenal ya Pak ya Itu di jamannya Berbeda dengan yang sekarang ini ya kan Pak Nah terus kemudian Kalau Alat babun ini kan tidak ada di Samarindani Kita harus jauh-jauh gitu kan Ke Kalimantan Selatan Untuk membawa langsung dari sana gitu kan Pak Iya ya Apakah kita bisa bikin sendiri Kemudian kita cari bahan-bahannya di Samarindani itu ada Pak? Ada juga Cuma yang Ada juga yang buat di Samarindani ada Cuma kami mengambil di sana ini Karena ini orang Dari Banjarmas itu Tidak ada lagi yang mengambil ini Karena anak-anaknya sudah di Samarindani semua Jadi otomatis kami bawa ke sini Banyak aja yang orang bikin di sini Jual ada Cuma ini kami sayang betul-betul ini Kayaknya juga kayu jinah ini Kayu? Kayu jinah Kayu jinah 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 Oh jinah Kayu jinah Oke Pak ini terus Ininya itu apa Pak? Asal usul Kayak tali-tali Asal usulnya ini Itu rotan? Rotan Oke Jadi untuk memudahkan Supaya jangan sering putus Ya kami ganti begini sudah Oh rotan sering putus Pak? Putus Ini aslinya begini Baru kemudian dirubah ini Ya dirubah ini Ini besi ya Anu kawatnya Seleng Ini asal usulnya begitu Jadi asal usulnya memang dari rotan Dari rotan Kemudian ada ornamen-ornamen seperti itu ya Iya Tapi yang aslinya Kayunya yang ini Kayu jinah Iya aslinya Kalau itu terbuat dari kayu jinah juga bukan? Ini yang nangka Pohon nangka Oh terbuat dari pohon nangka Kalau yang di sebelah sana ya Ya ini nangka Oke Tapi ukurannya beda ya? Beda kecil Itu agak kecil Tapi kalau untuk bunyinya suaranya sama aja ya? Sama aja Tinggal ngetel Oh bisa ngetel juga? Bisa Ini Kencangi Oh gitu ya Pak ya Saya pikir hanya dua fungsi Yang ini sama yang sudah Mata ini Oh ada itunya lagi Kalau kekencangan begini Oh gitu Pak Oh jadi Alat babun ini ada pukulan? Iya ada untuk menyetelnya Ini apa namanya Pak? Palu 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 untuk menyetel Menyetel alat babun Menyetel alat babun ya Pak terus kemudian Kalau untuk lagu Pak Kan ini kan Musik aja ya tadi ya Iya Terus kalau misalkan Boleh dicoba gak sih Pak? Misalkan lagu apa Misalnya gitu Pak Tergantung 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 lagu yang dibawakan Kak gitu Atau bagaimana misalnya Kalau untuk Menggunakan ini Ini Bu Anu aja Apa namanya Kalau kendor Kalau kita sudah berhenti Baru ini kita kembalikan Jadi Kencang terus Ini harus dikembalikan Kalau gak gitu Nanti ini cepat Rusak Ini gunanya untuk ini aja Nah Selesai main nanti dikendokkan Kalau selesai main Jadi ini kendor Amin Nah nanti kalau sudah kita mau main Kembalikan Begini Oh gitu Supaya jangan palsu Kemudian Pak Boleh dicoba lagi Dengan lagu yang lain Misalnya gitu Pak Boleh Boleh silahkan Pak Tadi kalau tadi kan Saya gak tau tuh lagunya Lagu apa yang pertama tadi Pak 45 Oh lagu 45 Ini nanti Mau coba lagu apa nih Ini lagu Mandung Eh Mandung-Mandung Oke Kita lihat lagi ya Pak Kita saksikan lagi ya Pak ya Alat musik Bambun Banjar Bersama Pak Irawan dan Jordan Nata Permana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Agar Jadi menonton Terima kasih telah menonton Jadi menonton Terima kasih telah 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 menonton dengan alat musik babun banjar ini susah nggak Pak untuk mereka nah ini itu cucuk kami itu orangnya memang anu pilingnya kuat betul jadi menggong apa itu mengketipu juga enggak enggak Oh jadi dia bisa bisa bermain bisa bermain alat musik selain ini iya selain gong itu dia main ini main ketipung itu pandai sekali cucuk saya sendiri oke baik nah kemudian untuk Mas Jordan ini kan ternyata tidak kalah ya dari Mas Jordan ada si bocah kecil itu juga yang bisa bermain dengan alat musik yang ada di babun banjar ini kan Mas Jordan sendiri melihat bahwa ternyata ada yang ingin berkesempatan belajar disini gitu kan kenapa tidak yang lain juga gitu kan Mas Jordan ya mungkin ada pesan atau mungkin ada yang ingin Mas Jordan sampaikan gitu bahwasannya tidak hanya satu satu generasi muda ini saja yang belajar main babun banjar gitu Mas Jordan sannya ya kepada generasi muda minimal yang saya mengenal dulu mengenal baru mempelajarinya ikut dengan kami bisa nah sementara kan di babun banjar kan sudah lama juga ya kan Mas Jordan ya terus Mas Jordan sendiri kan selama tiga bulan baru tiga bulan ini bergabung disini bagaimana waktu pertama kali belajar itu saya memang awalnya memang sudah bisa main oh sebelumnya sudah pernah bermain atau mungkin memang belajar sendiri atau didak aja saya harus ikut kesini untuk ya mencari pengalaman supaya lebih banyak untuk Pak Irawan lagi nih Pak Irawan babun banjar gitu sebenarnya ini ada beberapa kelompok sih Pak yang main yang main alat musik babun banjar ini mungkin misalnya tidak hanya Bapak tidak aja tidak hanya juga Mas Jordan Hai apakah ini aja timnya gitu jadi begini pula Hai kami memang keturunan Hai jadi Hai enggak ada yang istimewa belajar jadi selain dari saya ada juga senior saya lagi senior-senior saya ada Hai model Pak Tanjit itu ada saya sendiri jadi bukan enggak ada orang lain Nah itu lebih karena beliau keberlalangan sakit enggak bisa ke sini jadi saya mewakili itu pemain senior itu pemain gendangnya dia kami orang empat Bapak adek-adek saya dari Banjarmas itu enggak ada belajar cuma orang tua itu masih tahu begini ini begini ini begini ini sudah jalan sendiri gitu sambil latihan ya begini sudah jadinya Oh jadi tidak ada tim khusus begitu maksudnya tidak ada kelompok kembun banjar yang ini atau yang ini enggak ada ya Pak ya jadi memang satu ini saja disuruh bergabung dengan tambah musik ini musik ini jadi begini sudah jadi kami teruskan jadi banyak juga otodidak ya Pak ya Oke Bapak kita lanjutkan lagi dengan lagu selanjutnya itu lagu baras kuning ya Pak ya dan pemirsa tetap bersama kami di Bina Senita Verical Team satu persembahan kembali atrasi alat musik wabun banjar dengan lagu baras kuning selamat menikmati setelah thousands Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton